Selain dikatai mirip monyet, anak Lestek Kejora dan Rizky Bilar juga dapat ancaman santet. Rizky Bilar menceritakan ancaman haters pada anaknya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kata Rizky Bilar, seseorang pernah mengunggah ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk ancaman guna-guna dan santet untuk sang putra. Pernah ada yang ancam lewat postingan, ia memposting ingin mengguna-guna atau menyantet anak ini. Anak kami akan lahir saat itu, ucap Rizky Bilar mengutip dari Youtube Maya Al-Eldul TV yang diunggah selasa 19 April. Lestek Kejora juga heran sebegitunya sang anak yang belum lahir dibenci orang, padahal anak tersebut tak tahu apa-apa. Padahal belum lahir lho, nggak tahu apa-apa, kata Lestek menimpali. Rizky Bilar kemudian melaporkan pelaku pengancaman itu ke polisi, hasilnya terduga pelaku ditangkap dan ditahan. Banyak orang yang nggak tahu, tapi Bilar rungkap di sini, bahwa sebenarnya orang itu sudah ditangkap, sudah ditahan, ujar Rizky Bilar. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, orang yang sudah ditangkap polisi ternyata bukan pelaku sebenarnya. Sebab pelaku asli yang mengancam anaknya sengaja menggunakan akun media sosial orang lain untuk melancarkan aksinya. Setelah dimintai keterangan dari polisi, ternyata handphone si pelaku ini sudah hilang dan ada orang yang mengambil handphonenya, lalu disalahgunakan oleh orang lain, imbu Rizky Bilar. Pemilik ponsel yang sempat ditangkap polisi itu juga mengatakan, kasus seperti ini bukan kali pertama. Sebelumnya, pelaku asli juga sempat melakukan ancaman dan penghinaan ke artis lain. Ternyata, bukan cuma ke kami doang, jadi dia sempat menghina artis yang lain juga, kata Rizky Bilar. Hingga saat ini pelaku asli yang melakukan pengancaman terhadap anaknya masih ditelusuri oleh polisi. Harapannya tak ada lagi yang sembarangan menulis komentar jahat ke orang lain di media sosial. Kami belum tahu ya apa yang akan kami lakukan kalau ia tertangkap. Kami berharap ini bisa jadi efek jerah untuk mereka yang menyalahgunakan media sosial untuk menghina orang lain, tutur Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton!